Intro Warung Semawis tepatnya di sepanjang gang warung Pecinan Semarang menyajikan kuliner dan jamu favorit dari 7 presiden RI. Disejikannya menurut makanan tersebut bertujuan untuk menyatukan masyarakat menjelang Pilpres 2024. Wisata kuliner di Warung Semawis ini sudah kembali dibuka usai pandemi COVID-19 lalu. Selama 3 hari, Warung Semawis menghadirkan inovasi baru dengan menyuguhkan kuliner dan jamu kesukaan 7 presiden Republik Indonesia. Kuliner tersebut tersedia mulai Jumat 29 September hingga Minggu 1 Oktober 2023. Penyelenggara Warung Semawis Semarang, Haryanto Halim, mengatakan disejikannya menu-menu makanan tersebut agar masyarakat tahu bahwa makanan favorit para presiden Indonesia sangat sederhana dan merakyat. Ia juga mengatakan bahwa tenan-tenan kuliner tersebut didatangkan langsung dari daerahnya masing-masing. Seperti pecel yang merupakan makanan favorit Bung Karno didatangkan langsung dari Blitar hingga Kikil, makanan favorit Gustur yang didatangkan langsung dari Jombang. Kesukaan 7 presiden Republik Indonesia. Ya, supaya rakyat kita-kita tahu apa yang disukai oleh presiden-presiden Indonesia. Ternyata presiden Indonesia nggak ada yang suka steak atau kaviar. Sukanya pecel atau lodah, tepi, sate kiri, kikil. Tapi yang tradisional-tradisional ya Pak? Tradisional merakyat sederhana. Dan, apa ya? Demenaknya ya. Ini kan mau Pilpres. Pilpres semua orang bilang beda, beda, beda. Wah, maka ada rame. Lah kalau dilihat makanannya, hampir semua sama. Sederhana. Makanya kita harus mencari persamaan, bukan perbedaan. Kita datang kan asli dari daerahnya loh. Pecelnya dari Blitar. Kikilnya dari Jobang. Sate kiri-nya dari Solo. Asli semua. Asli semua ya Pak? Dan nggak ada yang di Ruan dari... Oh, nggak ada di Ruan. Supaya rasanya khas. Hafifah Nurah Sanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Kota Semarang, Jawa Tengah.